Selamat pagi Bapak Ibu Selian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 bersama saya Ditya Nogroho dengan saya Yihudu dan Tony, selamat pagi semuanya Pagi, gimana hari liburan kemarin Bapak Ibu mudah-mudahan bisa kembali segar hari ini ya Sebelumnya kami ingin konfirmasi seperti biasa apakah gambar dan suara terdengar dan terlihat dengan jelas Oke, baik, terima kasih Pak Robert, atas konfirmasinya Kita langsung saja ya, mulai Ya, untuk hari ini IHSG ini agak-agak tricky ya, karena kalau kita lihat harga komoditinya maka cenderungnya bearish, karena minyak kemarin ditutup melemah 5% ya, masing-masing WTI open brand karena pertemuan dari OPEC dan non-OPEC produksi minyak ya itu memutuskan memang ada pemangkasan produksi ya namun pemangkasan yang dihasilkan itu tidak sebesar yang diharapkan pasar, jadi ada pelemahan harga yang cukup besar karena sentimennya pelaku pasar mengharapkan pemangkasan yang lebih besar sehingga bisa memboost harga minyak lebih tapi ternyata pemangkasan tidak sebesar yang diharapkan jadi ini tampaknya temporis saja penurunannya tapi tentu akan berimbas ke harga-harga komoditas berbasis energi lainnya jadi ini faktor pemberat dari IHSG selain juga adanya bom melayu ya bom pembelayu kemarin ya jadi agak-agak sentimennya cukup berat bagi IHSG namun kalau kita secara teknikal sebenarnya ada peluang untuk rebound nah ini kita lihat di sini kemarin sudah berhasil bangkit ya pada hari Rabu meskipun open gap down di bawah namun dia berhasil bangkit dan ditutup menjauhi level openingnya ini adalah signal untuk bullish jadi kita lihat hari ini lebih manakah lebih kuat apakah signal bullishnya akan berlanjut atau masih terlekan oleh sentimen negatif yang ada di market pada beberapa hari yang lalu lalu juga kita lihat dari data ekonomi dari lokal masih menantikan angka inflasi yang akan diumumkan pada awal bulan depan sementara dari regional ada Jepang cost of price index atau inflasi menguat sebesar 0,4% year on year di April ini sesuai dengan perkiraan nah ini inflasi juga menguat 0,3% secara year on year menandakan ada penguatan 4 kali berturut-turut ini bagus bagi Jepang karena dengan stabilnya inflasi yang terus menanjak bahwa berarti ada langkah recovery masih berjalan terus itu dari Jepang kalau dari kita sendiri justru kalau inflasi tinggi kurang begitu bagus tapi menjelang lebaran harga-harga sudah mulai naik mungkin minggu ke 4 bulan Mei ini ada kenaikan harga yang cukup besar nah selain komodin juga kita harga CPO melemah lalu juga yang agak dalam harga nikel dimana 2-3 hari lalu masih di level 9300 namun kemarin pas kita libur terperosok sampai ke level 9.047 dolar per tonnya jadi ini mungkin agak hindari dulu saham-saham berbasis nikel seperti Amtam Inco dan juga untuk saham-saham berbasis energi ya minyak batubara mungkin juga akan terkena Inbasnya demikian nah market news gimana yaudah market news yang pertama itu MDIA dia akan membagikan dividen sebanyak 101,96 miliar atau 26 rupiah per saham lebih tepatnya payout ratio berada di kisaran 15,8% dari kelabah bersih lalu sisanya sebesar 543 miliar itu akan digunakan untuk penguatan struktur modal lalu selanjutnya ada BBNI yang akan menjadi ranger atau pemimpin di pinjaman sindikasi ya gitu ya untuk membangun proyek pamalang batang di Jawa Tengah itu pinjaman sindikasinya ada 16 bank yang akan berpartisipasi tetapi BNI itu akan menyediakan 46% dari total dana sindikasi tersebut sebanyak 1,5 triliun total pinjamannya itu ada sekitar 3,2 triliun itu dibagi-bagi sama 15 bank lainnya lah lalu selanjutnya ada Keras sama BluScope Indonesia telah mendatangani perpanjangan kerjasama untuk membuat atau memproduksi lapis bajaringan kerjasama tersebut sudah terjalin selama 23 tahun jadi udah lama ini perpanjangan aja sekarang permintaan untuk lapis bajaringan itu ada di sekitar 1,3 juta ton per tahunnya tapi produsen cuma bisa supply sekitar 80% dari permintaan di market jadi makanya pihak manajemen percaya bahwa kalau misalnya ada gap yang bisa dimanfaatkan oleh keras sama BluScope dari sisa gap yang supply-nya masih under supply tambah kalau kita sekarang pembangunan rumah-rumah itu sudah jarang sekali yang menggunakan kayu untuk atapnya dan kusen lebih didominasi oleh bajaringan karena memang daya tahan yang lebih besar dan juga kalau harga kayu sekarang bahkan untuk kayu yang biasa saja harga sudah gila-gilaan jadi waktu orang renovasi rumah akan lebih prefer untuk menggunakan bajaringan sebagai material penutup atapnya lalu selanjutnya Adi Adi akan merilis obligasi melalui penawaran umum bertahap atau berkelanjutan itu tahap pertamanya ada di 5 tahun targetnya 5 tahun lalu coupon rate-nya di 8,75 sampai 95% total dana yang bakal digalang 5 triliun tapi series 1 itu dia rencananya 3,5 triliun dulu lalu buat dipakai untuk funding working capitalnya buat LRT nah ini adik karya juga selain LRT kita lihat perlu kita lihat juga ini adik karya propertinya adik realtinya karena banyak TOD di lintas LRT itu mereka mengembangkan properti jadi mungkin ini kalau orang lihat ini bisa visible gak sih proyek LRT-nya dari secara finansialnya tidak hanya LRT-nya yang harus terlihat tapi juga prospek dari sisi propertinya yang perlu dipertimbangkan karena memang tampaknya adik karya lebih mengincar di TOD-nya daripada unsafe di proyek LRT itu sendiri gitu ya kita akan memasuki sesi tanya-jawab kita menantikan dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan untuk dimasukkan di kotak yang tersedia dari Pak Andri ada INKP ya Pak ya oke inti indah kiat ini mudah-mudahan bisa menjadi TPIA kedua ya karena fundamental mendukung ini juga baru saja bergerak namun kalau TPIA bedanya dulu waktu di harga 4.000 belum ada yang melihat tiba-tiba sudah 20.000 ini INKP sudah mulai banyak yang melihat jadi mungkin pergerakan tidak akan sesmooth TPI akan naikannya jadi akan ada reak-reak kecil nah disini juga ini sedang dalam fase konsolidasi dan selama dia masih bertahan di atas level 2325 atau mungkin 2400 ini masih cukup aman untuk di hold yang menjadi bahaya jika dia jebol di bawah 23 atau 350 maka ini berpeluang untuk lanjut koreksi jadi kuncinya di level 2350 ini Pak Andri inti indah dan juga perhatikan performance-nya jadi Q1 memang bagus kemarin namun kalau Q2 ada sedikit pelamahan dari kinerja fundamentalnya mungkin akan ada koreksi tapi selagi selama dia ada masih bertahan di atas level 2350 24 ini masih ada peluang untuk lanjut menaikannya next ada Pak Hendra mengenai saham MCOR dan INTP ya bangun multi-core sekarang jadi bangcana construction setelah koreksi ini sudah reda dan kemarin pada awal pekan sempat naik kembali dan sekarang sudah mau ikuling down lagi jadi mungkin hanya manfaatkan kenaikan 2-3 hari saja untuk take profit kembali kalau sekarang ini mungkin akan cooling down lagi jadi bisa sell on saja dikisaran di 285 Pak untuk bank China construction ini lalu ada INTP sektor semen masih menanjak namun kita lihat dari MACD histogramnya kalau line yang masih menguat jadi peluang kenaikan masih ada tapi kalau kenaikan sudah mulai agak melemah sudah mulai meredup jadi siap-siap untuk take profit untuk RC juga sudah di area over dan kalau kita lihat ini ada di area resisten memang dikisaran 18700 jadi seandainya ada penguatan mungkin sampai 19.000 itu agak berat jadi bisa coba siap-siap take profit jika ada pembagian arah tiba-tiba di saham INTP ini berikutnya ada Pak Michael Sutandi saham CK oke cahaya kalbar ini lama tidak tidak saham CK ya Fundamental gimana ya oh Wilmar kalau teknikalnya memang cukup volatile ya ini dari harga 1400 ini dari 2000 dan secara teknikal tampaknya sudah ada di puncak Pak jadi mungkin ada koreksi dulu mungkin sampai menuju supportnya kisaran si 1700 kalau dari fundamental sih net profitnya turun hampir setengah dari 76 miliar ke 36 miliar interest expense meskipun turun tapi EBITDA juga turun setengah juga ini karena tapi meskipun pendapatannya naik berarti ini memang OPEX atau mungkin dari CGS agak tinggi jadi mungkin dari sisi operation ada sesuatu di dalamnya meskipun PE ratio murah 7,9 dan PBV 1,2 tapi kayaknya ada sesuatu dengan operation nya jadi perlu dibedah lebih lanjut untuk fundamental nya ada apa nah untuk teknik sendiri tadi tampilnya sudah ada di area resisten di 2000 dan juga ini ada di area atas jadi untuk sekarang jika bapak ada barang mungkin bisa take profit dulu jika bapak belum ada barang tunggu sampai dekorasi sehat mungkin sampai ke level 1600 sehingga ke 1700 di saham CK selanjutnya Pak Dery Kurniawan saham Elsa pengalusnya minyak turun ya ini dia kita berharap mudah-mudahan penurunan harga minyak ini bersama temporer saja atian shock sesaat ya ya koreksi teknikal ya betul 5% sekaligus dan memang timing nya sudah saat untuk koreksi dan pas banget dengan ada keputusan OPEC jadi ini semacam apa ya dilebih-lebihkan efeknya penurunannya jadi temporer saja kalau ada koreksi tajam mungkin sampai ke 300 ini bisa coba peluang untuk straight buy di saham Elsa meskipun masih trend melemah untuk saham Elsa masih dalam downtrend belum berubah belum jadi uptrend lagi tapi 300 ini jika dia mampu bertahan level 300 berarti sudah ada fase konsulasi bisa direnting tentang 300 hingga ke level 340 pak masih spek bayar jadi coba tunggu sampai 300 apakah dia bertahan di sana atau tidak berikutnya batas kekuatannya jadi mungkin kita akan melihat ada profit taking sesaat lagi mungkin bisa take profit di kisah 870 hingga 900 siap-siap untuk profit taking di sana ya pak ya next ada saham Astra International ya AACI juga masih cenderung sideways nah kalau Astra ini kita lihat dari sisi otomotif motornya kemarin penjualannya agak dalam turunnya Honda hampir 100.000 unit penurunannya ini masih belum ketahuan ada apa kalau misalnya bulan Mei ini belum ada pemulihan berarti kita melihat ada pergeseran dari demand sepeda motor ya nah ini juga berimbas kepada Astra ya dan mudah-mudahan juga segmen lainnya bisa menopang kenaikan kalau saya lihat di sini kita lihat masih cenderung sideways dengan area resisten dikisaran 8.800 bisa tambah posisi jika standard di breakout ke atas namun jika standard cukup tidak kuat mungkin bisa mulai take profit di 88 hingga 8.900 dan kembali tunggu di area support di level 8.500 untuk kembali koleksi Pak Antonius next ada Antam nah ini kita perlu melihat imbas penurunan harga nikel yang cukup dalam kemarin ke harga Antam hari ini ya dimana juga secara teknikal ini sudah saatnya untuk koreksi lagi ini sudah ada di area konsolidasi di rentang 700 hingga 720 dan histogramnya MACD sudah mulai ada pelemahan kekotaan naiknya dan juga stokasi ada di overbolt jadi sinyal untuk koreksi lebih besar Pak jadi mulai waspada jika ada warang bisa siap-siap sell on strength dan tunggu kembali di area 600 610 untuk kembali akumulasi berikutnya Bapak Siani Purwa view untuk PNLF dan PNBN PNLF kalau dari fundamental gimana ya PNBN PNBN sudah cukup solid ya maksudnya dari Q3 2016 sampai Q3 2017 ini profitnya naik lumayan besar dari 571 miliar sampai 724 miliar terus revenue cukup stabil berarti memang ada pengurangan di ini aja tapi operating profitnya minus ini mungkin perlu dibedah lebih lanjut kalau dari rasio PBV cukup menarik di 0,62 kali 63 kali bisa terbang perbankan kemarin banyak terkendala di pencadangan kredit pacet dan kalau tahun ini bisa membaik kesanannya jadi bank-bank dengan valuasi seperti ini bisa menjadi permata mentah belum di asah seperti BNRI juga jadi dia memang seharusnya stabil aja cuman memang keurangannya kan dia gak berbagi dividen aja jadi memang pergerakan sahamnya pun jadi terbatas jadi mungkin kalau masih start saja Pak bisa coba trainingkan saja di rentang harga 900 hingga ke level 960 970 lalu ada PNLF ini kalau trend juga masih up trend Pak dan ini sudah ada di RR 250 cukup rentan koreksi jika ada koreksi ini wajar dan ada support di kisaran 235 jika ingin tampung kembali kami lebih favorable jika ada koreksi dulu Pak jadi untuk bisa menyiapkan tenaga lebih lanjut breakout di level 250 nah lain cerita jika dia tiba-tiba breakout level 250 dengan volume cukup tebal itu bisa diikuti karena dia berpotensi untuk membentuk higher high dan dalam uptrend seperti ini higher high itu berarti konfirmasi akan ada pelanjutan dari uptrend dia sih biasanya ikutin PNBN dulu kalau PNBN gerak oke jadi tunggu PNBN berikutnya ada Pak Agung Nugroho JSMR arahnya kemana oke kita lihat jasa marga yang menarik dari jasa marga kemarin pasca investment grade hari jumat pekan lalu ini harganya tidak turun-turun seperti saham blue chip lainnya yang diguyur turun dan sekarang masih di level 5075 nah kalau kita lihat memang ini peluang naik masih ada tapi kalau kita lihat memang histogram yang sudah mulai agak flat kekuatannya jadi mungkin agak terbatas di 51 mungkin batas atas jadi bisa coba tunggu siap-siap untuk profit taking di saham jasa marga karena jasa marga ini volatilnya lumayan besar jadi pun ada koreksi kita tunggu sampai ada area support 4875 jadi bisa coba tunggu di sana untuk kembali tampung di saham jasa marga nah untuk long termnya ini masih akan baik karena dia masih menambah jalan tol tahun ini dan ada sekuritas aset jadi prospectnya masih akan bagus untuk jasa marga selanjutnya ada Pak Andri untuk saham JAPVA oke JAPVA ini juga masih dalam fase downtrend kemarin waktu 2 pekan lalu ini sempat menyentuh level trend di level 1040 kalau tidak salah 1040 dan sekarang ini dalam trend melemah lagi kami sekarang masih wait and see JAPVA untuk saham JAPVA secara tanikel juga ini Bollinger B sudah mulai merapat jadi ATEN sudah ada mulai masuk fase konsolidasi kita lihat apakah dia mampu memantul di atas level 1040 jika iya berarti itu membentuk higher low dan itu peluang bagi saham JAPVA paling tidak untuk menghentikan downtrendnya sudah mulai masuk ke fase konsolidasi jadi masih wait and see namun tetap perlu dipantau saham ini jika dia ada pantulan mungkin kisah support 1070 atau di atas itu maka bisa diikuti untuk beli di saham JAPVA karena emang downnya sudah cukup dalam dari 1500 sampai ke level 1100 sekarang ini berikutnya ada Pak Alimi untuk saham Cleo dan Indica Cleo kalau latenical mungkin karena ini baru IPO jadi tidak bisa banyak dipantau dan ini sudah mulai stabil dari harga yang lompatnya beberapa hari betul-betul jadi siap-siap untuk profit taking saja jika sempat masuk di IPO di saham ini karena kalau fundamental juga kalau tidak salah tidak terlalu ada yang istimewa di saham Cleo ini next ada Indy oke ini kaki ketemu kaki indikanya namun sudah mulai melandai indikanya kalau fundamental kalau agak menarik indikanya ini kalau tidak salah dia tahun lalu sudah mulai bangkit jadi itu yang kemarin membuat sahamnya bergerak signifikan dan good news ini sudah mulai kembali ke harga asal jadi valuasinya akan cukup menarik kita lihat Q2 jika dia Q2 sudah confirm stabil maka kita akan melihat full year ini akan bagus untuk fundamentalnya indika dan sekarang ini sudah ada di area oversold secara tanikal stokastiknya dan juga MACDnya meskipun line yang masih ke bawah tapi kalau kita lihat dari histogramnya ini kekuatan pelemahan sudah mulai berkurang jadi sudah mulai ada mungkin ada kemungkinan berbalik arah bisa tanya ke rebound jadi mungkin bisa coba buy on di kisaran 750 mulai bertahap masuk sedikit gradual saja kita lihat harapannya histogramnya ini bisa kembali positif kembali dan pun ada rebound perkiraan kami belum akan sampai ke puncaknya sebelumnya di level 1300 mungkin akan sampai ke level 1000 rupiah saja untuk saham indika namun untuk level sekarang bisa coba di koloksi tambah lagi dengan sentimen harga minyak yang koloksi dalam mungkin akan ada tekanan juga di sam-sam betubara untuk hari ini demikian demikian Pak Alimi oke ya tampaknya sudah tidak dapatnya lagi kami akan cukupkan untuk Philip Webinar edisi hari ini kita akan jumpa lagi Senin ya ya udah ya oke terima kasih atas pertanyaan dan atasi Bapak Ibu sekalian salam pagi dan salam cuan terima kasih